Oh yang kiri Oh yang kiri Wih, sebut Belum Saya ubah Saya ganti Jadi 7 Selanjutnya 3 5 6 7 7 8 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 start with previous jadi biar nggak biar bisa jalan semua baru ya halo halo suara saya jelas ya seru suara saya jelas nah yang ya jelas ya udah jelas silahkan ibu eha langsung aja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wukumsalam selamat malam bapak ibu guru yang super malam hari ini kita perdana ya bapak ibu untuk kita kelas 01 C mobil mobil untuk malam ini kita temanya adalah menilai sikap ya menilai sikap melalui apa tadi mas dojo ya mas dojo ya betul untuk untuk tata petik nanti kita menarkan dulu ke materi kemudian nanti di ada kesitanya jawab setelah setelah ada materi oke silahkan saja pak samsul dimulai terima kasih terima kasih kepada ibu epa sebagai moderator ibu bapak Muhammad rofi sebagai host bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua khususnya untuk bapak ibu guru yang hebat-hebat dan super disini saya akan berusaha menyampaikan apa yang saya ketahui apa yang saya bisa mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin bapak ibu jauh lebih bisa lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dengan kami tapi inilah dalam nutup latihan atau uji coba ya supaya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pertama di sini itu tadi animasinya udah powerpoint lagi sesuai saya buka dulu powerpointnya eh hai 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 kamu juga nih loading ya eh gratis dan bisa bersabar nih Hai masih repeatnya Hai ini sebetulnya sudah jadi di hal animasi ini biar kita jadikan sebuah movie hai 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 lalu disini pilih video Hai setelah itu eh kualitasnya kita bisa menjadi internet kualitasnya di biar ketika dia masih loading misalnya udah belum kebuka korpor Hai tunggu sampai dengan selesai di sama juga ya Hai lokasi penyimpanan ya Nah ini lokasi penyimpanan kita taruh saja di kata-kata di desktop Pak Rofi bisa di rekam ini sekalian ini udah saya rekam juga ya bu Hai rekam semua aja biar poin jadi waktu kalau kita ingin menambahkan file-nya atau mengedit bisa di lanjutnya ya bu ini tumben nih kemarin mau cepet ya hai 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 aku masih proses Hai ekspor-nya bu Eva sambil ini pasang sol sambil nunggu itunya sambil berbicara aja iya ini juga lep-lepam bu sama sinyalnya video ha ha ya ini juga etapa menggunakan kabel data seperti kemarin ada masalah kalau menggunakan notebook gitu Hai ini sedang jadi pasti gambarnya lancar kan ya Pak lancar karena persiapan buat nanti kan memot Pak menjadi presenter harus terus ya iya harus menggunakan notebook karena file-nya ada di situ iya bisa jadi coba ya hai 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 ini kalau di itu ya di HP dulu bisa gabungin ya nanti untuk ketika sesi kedua nanti ini sih cukup mudah untuk apa ya buat sebuah animasi ternyata menggunakan power point cukup mudah nggak terlalu sulit masih loading nih susah kenapa ya iya ini juga sama Bu harus dibuat keluar sih kemudian Hai animasinya itu apa itu yang itu kreatif jadi kelas menilai sikap ini mungkin menjadi permasalah eh belajaran juga salah satu tugas guru ya semua guru untuk memberikan penilaian disamping merencanakan dan juga melaksanakan Hai satu aspek penilaian ada tiga yuk sikap ketahuan dan juga keterampilan hanya yang pernah kita alami kita alami saya alami bahwa untuk menilai sikap itu mungkin ada beberapa kendala atau kesulitan Hai sehingga mungkin dibutuhkan Hai alat bantu ya atau aplikasi untuk memudahkan penilaian sikap tersebut Hai dan saya menemukan ada di internet pas dojo dibuat oleh liam non orang Amerika Hai bentuknya seperti Facebook juga ada sign up kemudian ada akun kita hai 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 iya pak suaranya juga kurang ini kurang kencang udah ada kencang sekarang hai 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 agar masih blank belum muncul belum ya Hai iya Hai profilnya nggak bisa tampil langsung saja ke ini kali ya Hai web kelas dojo-nya ya enggak apa-apa ya Hai nah ini Hai line videonya kurang seperti ini videonya jadi kita buat animasi Hai animasi menggunakan powerpoint kelas dojo tentang pembuatan ini tinggal di ketik di pencarian pas dojo.com nanti akan tampil seperti ini tampilan di browsernya Bapak Muhammad Ropi yang sudah disini ada pemaparan pengen mengenai membuat sign up login sederhana berarti kalau baru pertama menggunakan kita harus sign up dulu daftar akun powerpoint pun kita bisa membuat sudah punya akun animasi ya tinggal login dari yang sederhana sampai kita bisa sebagai lantuk teacher atau guru yang rumit orang tua gaya student dan juga ya school leader kita harus kepal asing-masing ya Nah disini saya misalnya mikir tadi presentasinya sekarang kita masuk pada sesuatu pertanyaan ada pertanyaan dari wajib swat ya test teacher biar nggak bingung bisa nggak nama picture-nya direname Hai ke-at-tadi yang apa select pen itu tadi ya Iya iya bu itu yang motonya sendiri adalah bring every family into your classroom jadi ini adalah bentuk komunikasi antara guru Hai dengan orang tua tentang perkembangan siswa atau sikap siswa Hai nah ini bentuk nanti tinggal diisi saja eh apa nanti tampilan namanya kemudian plus name last name email kita dan password yang kita gunakan kemudian 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 kita sign up Hai nah karena saya sudah sign up dengan login kalau sudah terdaftar login sebagai teacher ya itu kan banyak masukkan ke-1 sampai kita 20 jam pada saat pendaftaran akun kemudian passwordnya lalu login Hai intinya bisa ya jadi kita akan dibawa masuk ke dalam aplikasi kaklas dojo aplikasi ini selain bisa digunakan di Windows juga bisa di Android yang kita mengunduh di Playstore itu fungsinya untuk kita mengatur dari apa namanya ini jalannya animasi timingnya kemudian delaynya durationnya di animation pen sedangkan tadi untuk mengatur namanya itu di loading format menu format namanya seleksi pen Hai yang animasi selama-alaman seleksiannya kayaknya Pak biar banyak yang pakai nih sekarang jam sibuk kayaknya nah ini tampilannya kita bisa membuat oh ini ada kelas-kelas yang kita ajar kita ingin membuat kelas yang baru waliqmu kelas nah kita beri nama misalnya kelasnya eh misalnya 82 kemudian pilih tahun grade-nya jadi intinya bisa ya Pak ya bisa di bisa diganti kemudian sharing point awal tadi Pak sharing poinnya adalah penilaian sikap tidak lupa poin-poin yang akan kita share otomatis kepada Oh orang tua tidak gitu ya Oh langsung langsung atau disini ada pilihannya share all point with parents share semua poin kepada orangtua berarti baik yang positif maupun negatif ini bisa juga dimasukkan diberi salah ya atau don't share point with parents ini tidak memberikan apa namanya share poin kepada orangnya mesin saya pakai yang default default server insert son buat create class nah ini sudah ada audio audio kelas yang baru kelas 82 yang tadi kita buat kita pilih tinggal kita menambahkan siswa-siswa yang kita ajar di kelas 82 dengan cara add student klik add student ada efek suara burung atau Allah add student ini bisa kita tempuh masukkan secara manual satu-satu atau kita gunakan copy paste dari file Microsoft Word atau Excel untuk memudahkan kita copy paste saja dari daftar siswa yang kita miliki bisa dari Word atau dari Excel kebetulan saya punya daftar siswa yang di Excel kita buka Excel dulu kita copy paste dari Excel kemudian kita copy paste dari file Excel yang kita miliki lalu import list langsung masuk nama-namanya itu ada yang membuat langsung masuk nama-namanya masih tulisan berjalan kontinu itu seperti itu yuk simpan bergeri nah maka akan tampil nama-nama video-video subscribe tadi di kita subscribe dalam kelas 82 gambar yang udah jalan sendiri tuh ya ketika kita bagaimana penggunaannya dimasukkan ke sini kita mengamati sebelumnya kita buat dulu apa saja yang akan menjadi parameter penilaian di sini di option kemudian edit class nah ini kita klik ada kelas siswa parent skill dan teacher kalau kelas 82 parent ini bisa juga akun ini terhubung gue mau nanya untuk menambahkan sikap-sikap yang kita nilai kita klik skill ini bisa kita rubah-rubah apa saja sesuai dengan apa namanya penilaian sikap yang akan nanya berapa kan kepada siswa tersebut Oh pas sini ada bekerja keras berhasil pasti kerjasama tim ketepunya ada lagi pertanyaannya ada yang yang kurang disiplin misalnya kita tambahkan barangkali ya sudah jambi beli yang 10 juga poinnya berapa nanti untuk bisa diluar lebih fokusnya lagi ngantung bobot terangnya kita kasih satu lagi untuk bisa kedengeran wajib Hai kenapa ya Hai sinyal kali ya ini yang positif ada juga yang negatifannya perlu tindak lanjut jadi disini tidak menggunakan kata negatif karena anak-anak kita masih belajar masih ada berubah kemungkinan berubah cara yang positif sehingga tidak mempunyai anak yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji langsung kita ponis dia negatif maka disini menggunakan menggunakan kalimatnya perlu tindak lanjut Hai ini belum ada Hai sosies point you'd like bisa disisipkan juga dipilih ini juga untuk report kalau kita klik call point baik positif maupun terkirim kepada orang tua kalau positif point only berarti orang tua hanya tahu yang positifnya saja no point orang tua tidak tahan ya Nah kita klik saja all point jadi ketika membuat orang tua tahu yang positif dan negatif kita tambahkan kadang-kadang anak-anak itu misalnya yang materinya terlambat kekurangannya dia hanya bisa animasi dua dimensi pak poinnya tentu saja negatif kalau mau digaikan dimensi pun bisa cuman nanti input input kemudian tambahkan lagi misalnya buat gambar merokok pakai aplikasi merokok ini pelanggaran cukup berat kita kasih poin yang berat juga bisa begitu ya bisa kemudian bisa juga kita tambahkan foto-foto itu bisa juga poin yang sangat power poin berat Hai Nah itu diantara poin-poin bisa kita tambahkan lagi dengan yang lain mungkin kalau ada yang merupakan yang lainnya sikap-sikap negatif animasi animasi bila sudah kaya sondesip sondesip dan tak misalnya satu untuk penilaian bagaimana kita klik misalnya kita akan memberikan reward untuk Andriansa kita klik Andriansa ketika di running dengan dia apa kelebihannya disiplin yang tepat waktu power poinnya yang tadi nih ada poin satu misalnya untuk Andriansa kemudian misalnya harsep juga yang udah jadi sama disiplin ini yang ada poin satu bisa juga kita apa namanya jalan dari kiri kita pilih secara kalau memang satu kelas itu disiplin lalu saja select multiple semuanya dibalik semua kelas keempatnya kucing yang ingetin balik lagi ketika di sekolah kelas Hai kita berikan seperti yang plus satu kelas disiplin Oh iya semua dapat poin satu sebaliknya sebabnya ketika perlu ada tindak lanjut misalnya daun ini buat Pak Rupi bergok merokok misalnya Bu Haji mau melih merokoklah Pak Rupi buat belajar lebih banyak kalian siap kemudian kita kasih aku lagi saya presentasi nomor aja juga keras biar menarik disini nanti akan ada report laporan setiap minggu atau setiap bulan sama jadi lainnya bisa kita lakukan setiap hari ini repotnya satu kelas ada 90% positif dan bagian dari misalnya 6% masih perlu tidak kali karena ada kasus merokok siapa nah ternyata ini kalau di tempat diajarin juga ini berikutnya pertama aplikasi ini banyak aku yang negatifnya daripada jadi enggak kepake seperti itu lebih cepet deh ada yang dapat saya jelaskan lebih cara sederhana mengenai lebih spesifik aja menunya jadi contoh kayak kalau dia juga bisa digunakan untuk kehadiran siswa harus ada klik kehadiran seninya dulu kalau skenario itu hadir semua ada semua yang hadirnya scene satu itu kalau ada satu yang sudah hadir kita tinggal klik merah kalau di powerpoint misalnya mesah tidak hadir pakai per slide cuman ada beberapa animasi yang di powerpoint bisa contoh buat animasi roda berputar tuh itu sebelum ketemu roda berputar itu kan ke kanan searah jarunjang atau itu terbalik dari arah jarunjang itu dianimasi Adobe animat ada terus kayak model penulangan jadi biar dia mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat yang kita lihat diusaha sekilas tentang aplikasi kelas dojo garis-garis-garis hal lainnya bisa di gali atau di otakasi aplikasi ini yang memang sebetulnya sangat isi use ya sangat mudah untuk digunakan cukup ya yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya kembali pada materi moderator ini mungkin ada tanda-tanda masih dari dengan powerpoint peserta mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya untuk bapak ibu guru yang presentasi perasaan mau ditanyakan terima kasih Pak Ropi atas ilmunya saya kembalikan kepada host Boefa silahkan Hai ya Alhamdulillahirrahmanirrahim sesi malam ini telah selesai semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu buat kita dan barokah kedepannya Oh kelas ya gimana Bu Haji masih belum bisa terdengar ini Pak Abi Ibu Dwi jangan lupa PPT rekaman dan flyer disimpan ya mungkin ada pertanyaan saya lihat dulu cek di sini bu Eva bu Eva di cek ya iya ini sedang di cek dilihat Hai bentar Oh ya ini ada pertanyaan Pak Devi eh Pak Devita Samsung ya Apakah ada aplikasinya di smartphone untuk smartphone ada-ada aplikasinya bisa diunduh di Playstore ya kelas dojo di kelas dojo namanya iya ini pas dojo nih ada-ada Hai tidak itu dari siapa ya pertanyaannya di sini enggak ada namanya Hai ada di namanya kelas kenapa kelas dojo ya aplikasinya kelas dojo ada di Playstore malah itu lebih praktis lagi kita kalau menggunakan handphone jadi begitu ada sikap siswa yang terlihat di luar kelas tinggal kita ambil handphone lalu kita buka aplikasi kelas dojo nya kita berikan penilaian sikapnya seperti itu ya lebih praktis lagi kalau di HP jadi tidak perlu buka laptop Oh iya betul ya jadi sangat langsung bisa dimilai langsung cuman harus hafal juga anaknya iya kita tak bisa tanya kan namanya kamu siapa gitu misalnya ada orang rajin sholat gitu langsung kita berikan penilaian si ACB nya ini khususnya untuk pendidikan agama dan PPKN ya Pak ya bisa semua bisa ya saya utamanya agama sama PPKN cuma kan guru juga punya tugas juga sama menilai memberikan pengawasan dan penilaian karakter ya ini juga mengkait kepada penguatan pendidikan karakter di sekolah jadi anak dengan adanya seperti ini seolah-olah Hai seperti apa ya kalau di Islam itu seperti diawasi malaikat gitu ya dan setiap sikap positif mereka senang Oh saya bahkan mereka suka protes kalau Pak kok saya belum dinilai saya kan udah disiplin datang tepat waktu kadang kita suka lupa juga gitu nah baru itu seperti itu Hai Oke kemudian ada lagi pertanyaan Pak dari Pak Devi apakah fitur di PC sama dengan di smartphone Hai fiturnya agak berbeda sedikit ya cuman saya belum bisa ini nih menayangkan apa Hai berbeda sedikit fiturnya Hai eh jadi lebih simple di smartphone lebih simpel di smartphone bisa dibawa-bawa ya Pak soalnya kita bisa melihat anak langsung dimilai gitu ya kalau misalkan harus bawa notebook repot juga ya Iya ya 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 Pak Pak Devi katanya jadi hampir sama tapi ada bedanya mungkin lebih enaknya kita menggunakan smartphone gitu Pak Devi Hai ada lagi Bapak Ibu yang akan tertanya Hai jadi sebetulnya banyak sekali aplikasi nyari gitu ya sama halnya aplikasi jadwal pelajaran pun ambil sama kita senyap memasukkan data dulu ya Pak ya ya tetap peran-peran main main power tetap harus ini kan cuma mesin ya cuma alat Hai ya gimana manusia juga Hai iya 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 oke Hai jaring presensi sudah ada Bapak Ibu silahkan diisi Hai sambil menunggu waktu tinggal kita sampai jam 8.15 ya Pak ya ya waktunya tinggal satu menit lagi mungkin jadi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sepertinya cukup ya Pak ya 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 oke kalau begitu untuk sesi malam ini kelas dojo Bapak Ibu bisa di mencari-mencarinya atau download di jendela store dengan kelas dojo iya jadi kita harus memasukkan data dulu data-data yang diperlukan kemudian baru bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu bulut banyak begitu saya kembalikan ke host terima kasih terima kasih terima kasih salam guru hebat untuk Bapak Ibu-buru yang telah hadir di Chrome dalam agenda penilaian aplikasi untuk penilaian sikap menggunakan aplikasi dojo mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat mungkin jika ada pertanyaan yang muncul ketika setelah selesai acara ini nanti bisa dibantu di ajak pri mungkin begitu iya terima kasih kita airi saja untuk kegiatan sesi pertama pada malam hari ini suaranya kurang keras Pak Rofi terima kasih untuk malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Samco mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita sambung lagi di lain waktu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dilanjutkan yang sesi dua ya Pak ya oh iya Bu berarti hostnya dipindahkan ke Pak Samzul itu pakai room Bu apa room roomnya ini juga aja nggak usah keluar masuk oh gitu ya kalau yang di flyernya Bu Bu ini ini pakai-pakai ini juga kan enggak Bu flyernya enggak beda tapi nggak apa-apa pakai ini aja daripada keluar masuk iya daripada keluar masuk kata saya kalau ini sudah ini berarti pakai ini aja tidak usah keluar masuk besok ketika ini kedua baru pakai roomnya Pak ini Pak Rofi itu gimana kalau gitu iya boleh bisa berarti sesi dua ini ini sesi kedua berarti Pak Samzul jadi di host Pak Rofi itu yang dipindahkan ke Pak Samzul ya oke Bu Halo Pak Rofi iya Bu udah saya pindahin Bu udah ya oke sudah kan dipulai Pak Samzul presenternya berarti dipindahkan ke Bu Eva ya iya apapak ria apa kabar Pak Padli persiapan Pak Padli suaranya ke degeran nggak Dimulai aja ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Sesi kedua Dengan Moderator Ibu Epa Dan juga Moderatornya Pak Ropi Dan presenternya Bu Epa Salam untuk guru-guru semuanya Silahkan Untuk moderator kami persilahkan Terima kasih Untuk Pak Samson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Yang telah menelangkan waktu Pada malam hari ini Suaranya agak terus Pak Rufi 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 kurang Jam Halo Assalamualaikum Sembilan Lepih 15 menit Ke 21 Ketik 15 menit Mujud lagi sampai res Bu Kamu sampai pukul 9 Kau di darah Halo 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 Ya Sudah Sudah Siap Oke Insya Allah Ini coba ya Untuk materi Kita mulai Saya berhubungan kepada Tempatan waktu Dipersiarkan Pak Rufi Yang sudah memberikan waktunya Buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samson Ya Bu Itu pulangnya dulu ke Bu Eva Oh iya Bentar Sudah Dulu itunya ke Bu Eva Oke Next Sudah Sudah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu Guru Super dan hebat Malam hari ini Saya akan memaparkan Atau sedikit Memberikan materi Mengenai Membuat Es krim Dari Benggeng Sebagai cemilan yang Pada saat ini Kalau siang hari sangat panas ya Mungkin cocok Untuk Kita-kita semua Agar lebih segar Ya karena Namanya es krim itu kan Banyak ya Bahan dasarnya bisa dari Oreo juga Mungkin dari Es krim yang biasa Di Kita kemukan di Koko-koko Misalkan Innova Alkamat Ataupun di Tempat yang lainnya Khusus malam ini Saya ingin memberikan Mengenai Benggeng Sangat simpel Murah Dan Bisa Disantap Langsung Dalam Waktu beberapa jam Oke Kertama Saya Berarti Di Share dulu Sebentar Mudah-mudahan Bisa Nah ini tampil Ada pak Ada bu Alhamdulillah Oke ini Es krim Benggeng Tampilannya yang Sudah jadi Nah ini Bahan-bahan yang Dibutuhkan adalah 10 Krimgeng Untuk 5 orang Ini Satu orang Satu orang Dibutuhkan Dua ya Bokak Ibu Kemudian 3 saset Susu kental manis Kemudian Satu Susu full cream Air Satu Dan Kemudian Asik Untuk ini Memegangnya Nah ini Bahan-bahan es krim 10 bungkus gembeng 3 saset 200 ml susu full cream 200 ml air Sampai kesehatan Nah ini Juga bahan dasar Bisa dirubah Hanya Enggak bengdeng Walaupun Dita Atau Misalkan Kue-kue Seperti Kemari Regal Dan lain Sebagian Tergantung Kesenangan Bapak Ibu Nah kemudian Cara membuatnya Yaitu Buka dulu Susu full cream Satu Kemudian Yang kedua Tuangkan air putih Cukupnya Kedalam wadah 100 ml Kira-kira Akhirnya Kemudian Dicampurkan lagi Yang ketiga Tuangkan 3 saset Susu Fresh air Kedalam wadah Nah itu Kemudian Diaduk Hingga merata Sehingga Semuanya Tercampur dengan baik Kemudian Selam rata Diskan terlebih dahulu Menunggu Kita membuka Nah ini Bengdeng ini Kita gunting Atasnya Dibuka Tapi tidak perlu Dikeluarkan Karena kita Wadahnya itu Langsung dari bungkus Bengdengnya tersebut Kemudian Setelah itu Nah kita remas-remas Terserah Sesuai dengan selera Apakah Mau hancur Atau setengah hancur Tinggal di Remas-remas saja Mau dipindahkan Ketempat lain juga boleh Sesuai dengan selera Nah kemudian Nah ini Sampuran air tadi Susu Air dan Susu full cream Dimasukkan ke dalam Wadah Wadah Bempeng ini Jadi kita menggunakan Bungkusnya langsung Dan jangan lupa Diberikan stick Untuk megang Sampai Sepuluh-sepuluhnya Dimasukkan Semuanya Nah kemudian Seperti ini Jadi keseluruhan Bapak Ibu Nah kemudian Disimpan di Wadah Nah sesuai untuk Sepuluh Wendeng Kemudian Simpan di dalam Lemari S Sekitar 6 Sampai dengan 8 jam Kemudian setelah itu S-min Siap disantap Begitu Bapak Ibu Mudah Dan cepat Begitu Pak Simpan jelas padat Pak Samsul Oh sudah Ya Mungkin ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Terima kasih Bu Mata Mata Yang telah disampaikan Kepada Bapak Ibu Guru Silahkan Kekala Pertanyaan Kemudian untuk Absensi Itu sudah Saya share linknya Ini ada pertanyaan Ibu Eva Dari Pak Yefi Ya Pertanyaannya begini Bisa tahan Berapa lama Bu Jika disimpan Di freezer Untuk Ice cream Bendengnya Oh gitu Bisa lampa Pak Masalahnya kan ini Makanan ini kan Islanya sudah di ini ya Asal jangan setahun aja Sehari biasanya sudah habis Ya itu Masalahnya itu Kalau ada banyak Bendeng Anak kecil Pasti banyak Apalagi cuma 10 Satu orang Dua Kalau makanan bisa Seminggu lah Untuk ini Karena disini ada Susunya Gitu Pak Yefi Gitu Pak Yefi Mungkin yang lain Silahkan Bapak Ibu Ada pertanyaan Ini juga bisa Beli peluang usaha ya Bu Eva ya Bisa Bisa Pak Mangga kalau menjadi peluang usaha Karena Sekarang aja Banyak sekali Yang es kul-kul itu kan Bahan dasarnya dari Buah-buahan ya Dari pisang Dari Kopaya Gitu Kemudian diculupkan ke Coklat Itu biasanya Anak-anak suka sekali Itu Kadang-kadang juga Buat menghindari Anak-anak Biar enggak Jajan sembarangan Apalagi kalau musimnya Seperti ini Kadang-kadang Kalau jajan sembarangan itu Tau-tau pulang Demam Atau Bagaimana Karena Tidak tahu Anaknya makan apa Kondorannya Bagaimana Iya betul Ini ada Mau Mangga Budwi Mau set Katanya Budwi Kalau mau nanya Itu Apa Ini sebenarnya untuk Es krim pun Banyak Macamnya Yang penting Sekreatifnya Ibu-ibu Biasanya kan Ibu-ibu yang suka Membuat Pekanan Atau ceminan Buat anak-anaknya Gitu Ya betul Tadi kata Pak Itu daripada Jajan di luar Baik kita Buat sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf Betul Saya baru Bergabung Saya Menyimak dulu Ya Bu Ya Ya Materinya Sudah Selesai Disampaikan Pak Iwan Oh iya Betul Tapi sih Saya Tadi Menyimak Di Videonya Terima kasih Banyak Saya Mesti Terlalu Banyak Bimbingan Sepertinya Ini Boleh Pak Nanti Setelah Selesai Sesi Diketika Nanti Jangan Langsung Keluar Iya Baik Ibu Ya Mangga Silahkan Ada yang Mau Bertanya Lagi Sepertinya Sudah Ini Sudah Bisa Semua Nanti Tinggal Dikirim Tinggal Dipaketin Ibu Kalau Berjadi Satu-satu Katanya Dua-dua Bu Iya Dua-dua Untuk Untuk Lima Orang Dua-dua Karena Disini Ada Berapa Orang Jadi Satu-satu Kayaknya Yang masuk Semakin Banyak Makin Dibagi Ibu Iya Karena Jatahnya Cuma Sepuluh Jadi Ada yang Nggak Kebahagiaan Pak Kenapa Aduh Pak Enggak Enggak Saya Mulainya Dari Awal Jadi Mohon maaf Jadi Saya Malu-maluin Aja Ini Disini Oh Sudah Apa-apa Ini Materinya Mengenai Cara Membuat Extreme Beng-beng Iya Jadi Disini Belajar Juga Jadi Menjari Islahnya Untuk Materi Yang Simple Dulu Karena Kita Punya Dua Kali Materi Nanti Kesempatan Tinggal Satu Kali Lagi Jadi Saya Yang Simple Dulu Gitu Ya Ya Saya Pesai Saya Menang Ini Boleh 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 Kalau Misalnya Ini Apa Kita Jadikan Sebagai Materi Sekolah Gitu Kira-kira Perlu Biayanya Berapa Itu Boleh Biayanya Kalau Sepuluh Bidu Kurang Bisa Ya Misalnya Dipakai Buat Ini Bisa Lima Puluh Ribu Kurang Gak Sampai Lima Puluh Ribu Juga Jadi Satu Kelompok Bisa Perkelompok Bisa Bu Gak Terlalu Masal Pak Iwan Bisa Isi Ini Leng Absen Yang Leng Saya Isi Ini Pak Diklik Di Gambar Yang Ada Kayak Orang Bertanya Itu Yang Dicat Nya Sebah Kanan Nanti Akan Keluar Leng Absen Sini Pak Pik Pik Bapak Bapak Pake Pake HP Ya Betul Kalau Pake HP Nanti Cari Di Chat Chat Ya Di Kemudian Gimana Bu Di Ketal Ke atas Aja Ada Yang Warnanya Biru Itu Dik Lusensinya Sedangkan Bapak Ya Coba Bu Eva Dikini Bu Eva Kebetulan Bu Eva Kan Pake Ini Ya Biar Biar Pak